Hai apa kabar semuanya? Kami harap baik-baik saja tentunya. Selamat datang di channel kami Fadil Wai. Sebelum kita lanjutkan kami mohon jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini kami akan membagikan bagaimana caranya menghenti background pada foto dan video YouTube kita. Di sini kami memakai capcut untuk mengedit menghenti background foto atau video kita. Jika kalian belum menginstall capcut silahkan menginstall di Playstore terlebih dahulu, dan untuk yang sudah menginstall capcut silahkan buka aplikasi capcut kalian. Jika aplikasi capcut sudah terbuka klik proyek baru. Lalu pilih foto atau video yang ingin kita ganti backgroundnya. Jika sudah, lalu kita klik foto atau videonya yang kita masukkan tadi. Scroll bagian bawah, cari memotong. Lalu kita klik memotong. Lalu kita pilih hapus latar belakang. Lalu kita pilih tanda centang. Proses hapus latar belakang sedang berjalan. Background foto atau video kita berubah menjadi background hitam. Klik bagian bawah perhatikan tanda panah merah. Jika sudah, lalu scroll dan cari overlay. Lalu klik tambahkan overlay. Lalu kita pilih foto. Lalu pilih foto green screen yang sudah kita download tadi. Jika sudah, lalu kita pilih klik video di atas. Tampilan akan berubah seperti ini. Ada warna putih di pinggir. Lalu scroll menu bagian bawah cari overlay. Lalu klik overlay. Jika sudah klik overlay, selanjutnya klik tanda plus di samping kiri video. Perhatikan tanda panah merah. Lalu pilih foto green screen yang sudah kita download tadi. Tampilan akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik videonya. Scroll menu bagian bawah lalu cari overlay. Lalu klik overlay. Video otomatis akan turun ke bawah. Green screen di bagian bawah bisa kita hapus. Klik green screen bagian bawah. Jika sudah dipilih, lalu kita scroll menu bagian bawah cari hapus, dan klik. Jika sudah terhapus green screen bagian bawah, sekarang kita bisa geser video ke samping sejajar green screen bagian atas. Sekarang kita akan perbesar green screen agar menutupi yang di belakang. Jika sudah seperti ini, lalu kita perpanjang durasi green screen agar sama durasinya dengan durasi video. Tap-klik tahan bagian putih lalu tarik ke posisi durasi yang sama dengan video kita. Sekarang kami akan tes terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton. Oke semua normal, sekarang kita ekspor hasil editan video kita dengan cara mengklik tanda panah putih bagian atas. Tunggu proses ekspor hingga selesai. Jika sudah selesai, lalu kita klik selesai. Tampilan akan berubah seperti ini. Sekarang kita buat proyek baru lagi, dengan cara mengklik tanda plus. Lalu pilih video atau foto yang ingin kita jadikan background. Di sini kami mengambil foto untuk dijadikan sebagai background video kami. Setelah sudah memasukkan foto atau video Anda sebagai background. Lalu kita scroll menu bagian bawah dan cari overlay lalu klik. Lalu klik tambahkan overlay. Lalu tampilan berubah seperti ini, lalu klik video, lalu cari video green screen yang sudah kita simpan tadi. Lalu tampilan berubah seperti ini, lalu kita perpanjang durasi foto atau video yang akan kita jadikan background agar sesuai durasi video green screen kita tadi. Lalu kita kembali dan klik video green screen kita. Atur sesuai yang kita inginkan. Jika sudah, scroll menu bagian bawah cari memotong dan klik. Lalu klik kunci kroma. Lalu klik lingkaran, tahan, lalu tarik agar bergeser ke warna hijau. Jika lingkaran sudah bergeser ke warna hijau, lalu kita klik intensitas. Geser intensitas yang kita inginkan. Lalu klik konfirmasi perubahan. Jika sudah selesai sekarang kita bisa ekspor hasil editan video kita. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.